Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi di channel gue Jadi pada video kali ini, gue setelah memberikan tutorial cara pasang sepion bar end Dan juga cara pasang handguard karbon Nah, karena banyak sekali request yang minta katanya Bikin tutorial pasang handguard plus sepion jaluk Nah, sekarang gue akan berikan tutorial itu guys Ini bisa dilakukan untuk semua motor ya guys Nah, ini untuk modip-modip sekarang nih modip tipis-tipis di motor bit gue Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya guys Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka dulu jalur stang bawaan motor kalian Buat yang belum pernah sama sekali dibuka Kalian harus pakai obeng getok guys Suka ada di bengkel Yang kiri buka nih Karena ini gue sering dibuka jadi gampang pakai obeng juga ya Dan ini ada sepion jaluk merek MHR Ketika beli gue udah dapat kunci L2 yang kecil dan yang besar Dan handguard karbon udah dapat kunci L juga Nah, ini kunci Lnya sebagai untuk ngencangin dan ngelonggarin di bagian sininya nih Bagian mana? Nah, bagian ini guys Dan yang kecil untuk mengatur kaca sepionnya ini ya Oke, pertama kita buka dulu park pat Atau mur yang ada di handguard Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita setting dulu ya Biar nanti gampang kita pasang dulu nih yang goldnya Mungkin nanti gue akan taruh link pembelian di deskripsi ya Handguard dan spion jalunya Nah, setelah terpasang seperti ini Kita lanjut ke yang kiri ya Pasang pakai baut Ini baut bawaan dari handguardnya ya Yang pendek Udah dapat 4 baut Untuk yang ke bagian sini dan nanti untuk bagian yang ke stangnya Kemudian langkah kedua Buka bagian sininya Batangnya Dan perlu kalian ingat Di bagian sini ada plastik warna putih ini Jangan dibuang ya Penting sekali Kita lepas dulu si bautnya Kemudian plastik yang bulat tadi Kita simpan Karena ini penting sekali ya Nanti buat dipasang pada saat dengan handguard Handguard Proguard Oke Kemudian posisi batangnya ini kan bolongnya asalnya sejajar dengan kacanya Lalu kemudian kita longgarkan Dan jangan disejajarkan dengan kacanya harus diputar seperti ini ya Nah, posisinya seperti ini ya Bolongnya di pinggir Gak sejajar lagi dengan kaca spionnya Kemudian kita kencangkan Setelah dikencangkan Lalu simpan Dan ini handguard Ada yang ujungnya warna Biru, merah, hitam Krum dan lain-lain ya Nanti gue simpan link pembeliannya Nah, gue ini bautnya menggunakan Yang bawaan spionnya Karena panjang Kemudian disini kita tempelkan ini Kita pasangkan Lalu setelah itu kita masukkan si baut Yang bawaan Spion jalunya Karena ini panjang ya Seperti ini Kemudian setelah itu Nah, ini nih Fungsinya Eh, fungsinya Yang harus dipasang di bagian sini Agar pada saat Si batang spion jalunya Dimasukkan juga ke sini Tidak ngegesek ke handguardnya guys Karena ada celah Yang digunakan Untuk ini nih Plastik yang bulat ini nih Sebagai celah ya Biar lagi Tidak langsung gesekannya Kemudian masukkan ini nih Mur yang bentuknya segitiga Bawaan dari handguardnya Kita masukin dulu setengahnya Jangan nulis semuanya ya Kemudian kita simpan dulu Seperti ini Kemudian kita setting dulu Yang kiri Ini gue setting-setting dari sini Biar nanti pada saat Sudah dipasang ke seteng Biar gak banyak nyeting guys Seperti ini ya Kita ambil Buka Lalu Seperti biasa tadi Putar ke kiri Si bolongnya Kemudian Ubah posisinya Seperti ini guys Lalu kencangkan Seperti ini Nah setelah disetting Seperti ini Kita langsung Pasang saja Di setengnya ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga pas ya Kenapa gue pasangkan Mur disininya Karena biar Tidak serat pada saat digas Serat Karena Bertabrakan dengan Batang Sepion jalunya Dan pada saat Dikencangin Bautnya Jangan lupa Si murnya Ditahan dulu Seperti ini ya Biar sinkron Muternya Biar Ngedahuluin Antara mur Dan baut Yang ke setengnya Seperti ini Atur-atur aja Untuk motor kalian Apakah harus Diganjal Seperti gue ini Apakah harus tidak Ada yang diganjal Menggunakan Dua mur Mungkin Kemudian Kita Kencangkan Setelah Dikencangkan Seperti ini Kita lihat Hasilnya Nah Jadilah Seperti ini Jadi Antara Perpaduan Henggar Dan Spion jaluk Nah Jangan lupa Kencangkan Tapi Jangan terlalu Kencang-kencang Juga Takut Patah Dan ini Karbonnya Full CNC Bahannya Atau Aluminium Aluminium Atau Apa Pokoknya Pokoknya Ini bukan Plastik Si Bahan Henggarnya Kemudian Setelah Seperti ini Kita Putar Ke depan Nah Ini Kalau Kalian Misalkan Mentok Seperti ini Jangan dipaksakan Tapi Longgarin Dulu Dan Si Murnya Juga Ikut Longgarin Baru Bisa Diputar Seperti ini Jadi Jangan Dipaksain Takutnya Malah Slag Ini Sengaja Gue Agak Skip Pada Saat Kegagalannya Biar Kalian Pada Saat Mempraktikannya Gue Juga Tidak Bingung Lah Kenapa Gue Misalkan Malah Serat Biar Gak Gak Gitu Ya Jadi Seperti Ini Setelah Terpasang Kita Kencangin Sekatu Kali Lagi Nah Jadilah Seperti Ini Guys Kemudian Yang Kiri Gue Gak Pasang Mur Tapi Cukup Pasang Ring Bawaan Dari 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 Garn Seperti Ini Karena Ini Gak Akan Serat Juga Ini Gak Dimain Si Hand Grip Beda Dengan Yang Kan Untuk Gas Kemudian Setelah Terpasang Jadi Seperti Ini Ya Guys Bisa Dilihat Setelah Terpasang Jadi Seperti Ini Penampilan Dari Depan Ini Gue Review Dari Spion Jalunya Untuk Posisi Bawah Dulu Seperti Ini Tampilan Dari Kanannya Guys Fungsi Dan Variasi Ini Dan Mungkin Di Next Video Gue Akan Sambil Review Di Jalan Sambil Nonton Moto Vlog Nah Ini Bisa Digeser Posisinya Kemudian Kita Nah Ini Bisa Diatur Juga Posisi Kacanya Ini Tampilan Dari Kiri Untuk Tampilan Dari Belakang Seperti Ini Tampilan Pas Trading Kita Coba Keatasi Si Spion Untuk Cara Keatasi Gampang Saja Gue Akan Menggunakan Dua Cara Ini Ada Kunci L Yang Kecil Bawaan Dari Spion Jalunya Kemudian Keatasi Keatasi Tinggal Geser Seperti Ini Lalu Di Belakang Sini Ada Mur Ya Ada Baut Karena Ada Baut Kalian Tinggal Tunggu Ada Baut Chill Tinggal Longgarin Lalu Ubah Posisinya Lalu Kencangin Lagi Bautnya Untuk Untuk Yang Kiri Bisa Dilonggarin Dulu Baut Yang Sini Kemudian Setelah Dilonggarin Baru Bisa Digeser Ke Atas Sambil Tahan Si Henggarnya Gak Ditahan Juga Gak Apa Si Nah Jadilah Seperti Ini Atur Atur Gimana Enak Posisi Riding Kalian Lalu Kencangkan Lagi Kemudian Kita Lihat Hasilnya Nah Kalau Spion Jalunya Di Atas Seperti Ini Guys Jadi Kayak Telinga Itu Spion Jalunya Dan Henggarnya Ini Tanduk Nah Posisi Dari Dekat Seperti Ini Ya Posisi Dari Jauh Seperti Ini Kemudian Nah Seperti Ini Posisi Pada Saat Di Atas Kemudian Pada Saat Posisi Di Samping Kanan Seperti Ini Setelah Itu Kita Sudah Guys Nanti Gue Akan Review Di Konten Moto Vlog Fungsi Atau Tidak Sepion Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh